Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Sandi. Kali ini saya akan memberikan 5 informasi mengenai 5 bank digital Indonesia terbaik ya teman-teman. Bank digital adalah bank yang berbentuk digital ya teman-teman. Jadi kita untuk mendaftar tidak perlu datang ke kantor bank ya teman-teman. Biasanya kita bisa langsung daftar di aplikasi ya teman-teman. Secara instan ya teman-teman, tinggal isi data diri, kemudian perikasi. Biasanya rekening bank digital ya teman-teman langsung aktif ya teman-teman. Baik, kita langsung saja. Di sini pertama ada Genius ya teman-teman. Bank Genius ini adalah dari bank BTPN. Dia merupakan plopor bank digital di Indonesia pertama ya teman-teman di sini. Di sini Genius ada akun personal dan bisnis ya teman-teman seperti ini. Ini ya, kelola keuangan lebih simple ya teman-teman. Menabung bertanggungan-tanggungan hingga memulai kehidupan yang lebih baik bisa gunakan dengan Genius ya teman-teman. Seperti ini. Ini dia, 7 tahun bersama Genius. Sudah ada 4,8 juta pengguna. Sebagian ada 39 inovasi fitur. Dan di sini ada co-creator ada Rp44.000 ya teman-teman. Yang baru jadi Genius seperti ini. Genius Y of Bank Way. Di sini ada spesial dari kartu kredit, Genius. Kemudian di sini bisa scan Chris lewat jalur cepat. Di sini nabung berhadiah langsung. Tidak ribet, tinggal sunset. Kemudian di sini ada kartu debit utama untuk segala transaksi. Di sini juga teman bisa ajak teman mengenai traksi cash ya teman-teman di sini. Kemudian di sini ada isi saldo mandiri, M&A. Tinggal tap di Genius ya teman-teman. Ini dia aplikasi untuk memudahkanmu. Mudah kelola dan membukaan uang. Nabung lebih praktis dan fleksibel untuk beragam kebutuhan. Bertransaksi dari aplikasi. Di sini dikirim uang tanpa nomor rekening. Bayar tagihan dari setiap tempat. Ini dia fitur lainnya. Terus dia juga 3 kartu debit buat kamu ya teman-teman di sini. Ini dia detailnya. Banyak sekali fiturnya. Baik, kita lanjut ke 2 di sini ada Bank Jago ya teman-teman. Ada Bank Jago di sini. Solusi keuangan digital yang mempermudah hidupmu ya teman-teman. Di sini Bank Jago. Ada Bank Jago dan Jago Sariah ya teman-teman. Di sini juga ada info perusahaan dan bantuan. Jago dan Jago Sariah tersedia untuk kamu. Pilih sesuai kebutuhanmu. Mana yang paling cocok untukmu ya teman-teman di sini. Jago mendorong inklusi keuangan ya teman-teman. Di sini Jago berkomitmen seperti itu. Di sini ada Bank Jago bertransaksi dan menabung sesuai caramu. Kemudian di sini Bank Jago Sariah bertransaksi dan menabung sesuai prinsip Sariah ya teman-teman. Jadi teman-teman jika ingin membuka Bank Digital sesuai prinsip Sariah teman-teman bisa gunakan di sini Bank Jago Sariah ya teman-teman. Saya juga menggunakan Bank Jago Sariah ini. Ini dia ke sistem keperlanjutan. Kita lihat di sini. Kenali Jago Sariah seperti ini. Solusi praktis bertransaksi dan menabung bersama orang. Sesuai prinsip Sariah ya teman-teman. Seperti ini sesuai dengan prinsip Sariah. Di sini juga teman-teman bisa buat kantong-kantong ya teman-teman. Buat nabung dan lainnya ya teman-teman. Transaksi praktis dengan kris Jago Sariah. Kartu debit Jago Sariah bisa diterima di seluruh dunia. Kemudian di sini nisbah bagi hasil. Jika tertutup di deposit Sariah ya teman-teman. Jago kolaborisasi dengan gambar ekosistem digital. Sehingga intrasi dengan transaksi semakin mudah ya teman-teman. Seperti ini di Jago juga sering banyak promo ya teman-teman. Seperti ini. Baik lanjut kita ke tiga di sini. Ini ada bank blue by BCA Digital ya teman-teman. Di sini blue loyalty ya teman-teman. Terus pakai blue buat nabung dan transaksi. Biar bisa jadi sobat blue di level tertinggi dan dapatkan blue lewat yang bisa kamu dapatkan makin happy ya teman-teman. Seperti itu. Bikin happy tanpa jarak selalu sigap. Di sini dia. Block count, blue saving, blue getter, blue deposit ya teman-teman. Di sini juga ada blue union. Teman-teman menentukan seperti itu. Di sini juga ada banyak promo-promo ya teman-teman. Makin untung pakai promo seru dari blue. Ini diskon-diskon. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke aplikasi keempat. Di sini ada TMRW dari Uwop. Bank Uwop ya teman-teman. Digital banking untuk generasi digital ya teman-teman. Ini dia dapatkan hingga 1 juta saldo bopay dengan menabung dan transaksi di TMRW. Ya teman-teman. Siap-siap kaget tabung automatis nama sendiri. Seperti itu. Lebih bintar atur keuanganmu. Temukan produk TMRW yang sesuai untuk kamu. Ini dia teman-teman. Keempat. Kita lanjut kelima. Di sini ada line bank ya teman-teman. Line bank by Hanabank. Ya ini dia. Seperti itu ya teman-teman. Digital banking di Indonesia yang aman dan praktis. Buka rekening praktis cukup di aplikasi. Aman dan nyaman hanya dari smartphone. Menabung deposit yang lebih untung. Karakter-karakter familiar pada kartu debit line. Bangu. Di sini ada Pisa. Kemudian ada Pisa. Oh ini karakter dari BT. Karakter ya teman-teman. Ini dia. Kita teman-teman. Baik. Seperti itu. Di sini juga ada promo-promo ya teman-teman. Dari line bank. Baik. Sekian informasi kali ini ya teman-teman. Mengenai 5 bank digital Indonesia. Terbaik. Rekomendasi untuk teman-teman ya. Silahkan teman-teman pilih. Yang ingin gunakan yang mana. Semoga informasi ini bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini ya. G Dalek. Singapur. Yamaki. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini ya. atelli ya teman-teman ya teman-teman ya teman. Selamat datang-teman ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya ada teman-teman. Ya teman-teman ya teman yang dei datang-teman ya teman-teman ya teman-teman ya teman mahal. Ta emaskah. Ya teman-teman. Terima kasih.